Wow, ini pedes banget nih, ini pedes banget nih Masih cewek nih ya Oke guys, ketemu lagi bersama gue, apa kabarnya? Kali ini kita mau hunting lagi guys Mau hunting kuliner lagi Kali ini gue naik motor Sama pilih Oke, ini gue lagi ada di jalan panjang Kita akan cari kulineran itu di sekitaran daerah Srengseng, Jakarta Barat, Gunjurup Nanti lokasi-lokasi kita akan jatuhkan dulu di deskripsi Jadi kita akan menuju ke lokasi Mudah-mudahan kulinerannya buka ya guys ya Jadi kita bisa cobain dan kita bisa makan kuliner ini guys Oke, ikutin terus perjalanan gue, kita akan menuju ke lokasi Salam! Salam! Hutan kota Srengseng guys Di dalamnya guys kalau memang udah boleh masuk Nah, ini dia guys Kita sampai Ini lokasinya di depan Yang Musola Nuru Pala Oke guys Nah, akhirnya sampai juga ke lokasi Ternyata sudah buka guys Ini sore-sore hari ya Sekitar jam 4 lewat lah Ini kita mau cobain mas dan ini Tau buka Yang di dalam gue Tau buka terudah Komen di bawah guys yang pernah cobain Jadi lokasinya ini ada di Seberangnya Musola ya Seluruh Pala Nah, kita akan mau cobain ini guys Nah, kita lihat ya Tau buka terudah Tau buka terudah Apenya nih Wih Cabainya guys Lagi ditambahin tuh Wudududu Mantep banget Jadi dia campur ya Cabainya Ini kalau yang ini rawit ya Rawit hijau sama Setan Apa? Rawit setan Rawit setan Wih, mantep banget guys Rawit setan Dan dia ini disininya apa nih? Bawang merah sama butih Oh, ini udah dipotong Udah dipotong ya Jadi campur ya Bawang merah sama Bawang putih ya Uh, guys Mantep banget Dan ini kalau yang mau bungkus Udah ready Dan ini model tahunya guys Tuh Ini tahu apa nih namanya Kalau begini Kalau di pasar namanya Tahu Pong Tahu Pong? Tahu Kopong? Iya, Tahu Kopong Tapi kita terlalu Kopong Oh gitu Mantep banget nih guys Tuh Namanya Tahu Kopong Wih Asyik nih Ini namanya apa namanya? Tiringnya Namanya Kalau orang Cirebon Orang Cirebon ngomongnya lemper Lemper? Iya Oh, ini namanya lemper Ini bukan lapar ya? Bukan Ini lemper Jadi terbuat dari Tanah Liat Tanah Liat guys Bener ya? Iya Tuh, ini ciri kasih pakai begini nih Tahu bidrotnya nih Kenapa dia namanya Rudal? Itu sebenarnya Nama sapaan orang yang punya Oh gitu Iya Ownernya 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 siapa namanya? Ownernya namanya Rudianto Rudianto Oh namanya Rudal itu Rudianto ya? Rudianto Ownernya itu ada yang 70 cabai gitu ya? Itu harganya berapa itu? Kalau yang 70 cabai kita kontong harga 15 ribu 15 ribu 70 cabai? Iya Oh kalau di atas itu? Kalau tetap 15 ribu Oh tetap 15 ribu? Wah kalau begitu Kalau 200 cabai saya Saya nyerah kalau yang itu sih Ya? Bukanya dari jam berapa nih mas? Buka dari jam 12 siang Sampai? Jam 11 malam Oh 12 siang bukanya sekarang? Iya Setiap hari? Setiap hari, paling hari Senin tutup Senen tutup? Kalau hari-hari besar juga bisa Bisa pembelian online? Bisa Via Gojek bisa Grab bisa Oh Gojek bisa Oke 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 Kalau begitu Nah Ini ada yang pesen cabainya 10 Itu mah nggak 10 lebih guys Perasaan ya? Feeling aja bang Feeling ya Oh ini pakai Makin gula merah Ini nggak dapet nih ngulang begini Oh ini udah rutinitas ya Jalan nak banyak Ini cabai 10 aja begini guys Apalagi cabai yang 70 Ini gulanya gula Gulanya ini gula kelapa Gula kelapa ya? Iya Kenapa dia pakai gula kelapa? Lebih Warnanya lebih bagus aja bang Lebih bagus? Hitam gitu kan? Iya Lebih pekat aja ya Kalau gula aren kan agak bening Nah ini kairannya gula asem ya? Pakai asem jawa Asem jawa Asem jawa ya Wih cakep guys Nah ini dia pakai gulanya gula kelapa ya bilang ya Ini dibilang kuahnya nih Ya dari Asem jawa Asem jawa nih ya Mantep banget guys Nih makannya guys ya Disini pakai tempenya tempe Tempe garing katanya nih Asik nih Oke guys nah ini dia pesanan gue Gue pesen yang sedang guys Sebenernya dia ada yang super pedas Itu harganya 1570 cabai guys Ya ini 15 Cabai aja Kayak gini nih guys Oke sebelum kita makan kita berdua dulu ya Ameen Kita makan guys Cabainya mantep banget Nih Kita makan bagian oke dia Nih Wuh Wuh Wais Maka Wah Kenjurung kental Ada manis Pedas Asin Tapi Cabai 15 aja Pedas Ameen Gila бокil deh Mantep banget Ini apalagi yang cabainya 70 Karena katanya sampai 200 Kepala Tepak Apalagi Gauran Ini Tekstur Tahunya Kayak gini Ini Ini ga terlalu popong Tapi agak sedikit Ada isinya deh Gila tapi tiba-tiba 15 aja gokil guys jadi makanya kenapa orang pesen padanya minta yang 5 disini ciri khasnya juga pakai ribik tempe guys 2500 kita cocok sama kuahnya siram-siram sama kuahnya oke ternyata guys pakai ribik tempe ini tambah nih ini avikin anaknya ini avikin anaknya oke 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati